Oke langsung aja teman-teman, kita menuju ke tab menu developer, kemudian kita pilih visual basic ya, kita buat terlebih dahulu disini user form nya yang terdiri dari objek list book ya, ini untuk list book nya, kita buat list book terlebih dahulu disini teman-teman Oke teman-teman disini saya sudah membuat form nya yang terdiri dari list book ya, ini adalah list book 1 teman-teman ya, list book 1, nah oke teman-teman bagaimana cara yang paling sederhana terlebih dahulu untuk menampilkan data ke dalam list book 1 ini teman-teman ya Oke cara yang paling sederhana teman-teman untuk menambahkan data ke dalam list book, kita bisa menggunakan perintah add item ya, jadi kita gunakan user form initial easy terlebih dahulu, kemudian kita coding disini with list book 1 Nah kita langsung tutup dengan end with list book 1, maka kita gunakan perintah add item untuk menambahkan data ke dalam list book, ini adalah cara yang paling sederhana teman-teman ya, dot add item Pokoknya disini itemnya adalah nama buah saja, ceruk Nah, kemudian dot add item Nanas Kemudian dot add item Nah, ini nama itemnya apple Nah, ini nama itemnya apple Nah, si dot add item Item Nah, sini manga Nah, oke teman-teman, ini adalah cara yang paling sederhana untuk menampilkan data ke dalam list book Kita tes teman-teman Nah, oke, disini sudah menampilkan data ya teman-teman ya Oke teman-teman, yang kedua adalah bagaimana cara mengisi list book dengan daftar tetap ya Data ini akan kita tampilkan ke dalam list book ya Artinya kita akan mengisi dengan daftar tetap ke dalam list book Nah, bagaimana cara mengisi data ke dalam list book ini, tapi daftar tetap teman-teman ya Oke, langsung saja kita coding Disini kita gunakan user form initialisy ya Masih prosedur user form initialisy Kemudian disini untuk mengisi daftar tetap Kita menggunakan perintah resource ya Jadi, kita gunakan Fungsi with sama seperti tadi ya With list book 1 Nah, kita gunakan disini yaitu row search ya Maka kita ketik disini dot row search Nah, row search ini kita bisa menampilkan data tetap ke dalam list book ya Nah, row search sama dengan Nah, disini kita cari ya Row mana yang akan kita tampilkan ke dalam list book Disini akan kita tampilkan A1 sampai D11 ya A1 sampai D11 Aka kita ketik disini Aka kita ketik disini A1 sampai D11 ya Kemudian selanjutnya teman-teman Kalau kita run ini sebenarnya sudah muncul teman-teman ya Tapi datanya yang muncul hanya pada kolom 1 saja Kita perlu mengatur kolom Lebar kolom Dan kolom yang akan kita tampilkan Jumlah kolom yang akan kita tampilkan ke dalam list book ya Malah kita perlu menambahkan coding disini Dot Kolom Con Nah, kolom con Ini artinya berapa jumlah kolom yang akan kita tampilkan ke dalam list book ya Kita kasih disini 4 kolom Menurut ya Kolom Kemudian dot Kolom widthnya Kolom widthnya Kolom widthnya Artinya libar kolomnya Kita bisa coding disini sama dengan Untuk kolom pertama Namanya Libarnya 40 Kolom yang kedua Agak libar dikit nih 150 Kolom yang ketiga Harga kita kasih 70 aja Kemudian Total harganya kita kasih 170 Nah 170 kelebaran 120 Nah, seperti itu Kemudian kita perlu memunculkan kolom hitnya Kolom hitnya Judulnya teman-teman ya Dot Kolom Ya Ya Saya kasih disini true aja True Oke Seperti ini teman-teman Ini adalah cara menampilkan Daftar tetap ke dalam list book Daftarnya Ada di A1 sampai Di 11 ya Maka kita tampilkan disini Nah, disini sudah Muncul teman-teman ya Kolom hitnya kita falskan saja disini Fals Ya, biar gak muncul Oke Nah, seperti ini teman-teman ya Nah, seandainya kita menambahkan data disini Nah, maka kemeja ini Gak bakalan tampil ke list book ya Karena kita hanya menampilkan daftar Tetap yaitu Dari A1 sampai D D11 ini teman-teman ya Yang disini gak bakalan muncul Oke, kita coba teman-teman ya Nah, maka disini gak ada kemeja dewasannya ya Karena memang yang kita tampilkan Rowsuchnya Itu dari A1 sampai D11 Oke, baiklah teman-teman Untuk tutorial selanjutnya adalah Bagaimana cara menambahkan data dinami Kedalam list book Nah, kalau tadi kita hanya bisa menambahkan data tetap Kedalam list book Nah, sekarang kita akan menambahkan data dinami Artinya adalah Data yang kita tambahkan ke dalam list book Akan berubah sesuai dengan perubahan data Yang terdapat dalam worksheet Oke, kita bisa langsung ke menu tab developer Kemudian kita masuk ke visual basic Oke, langsung saja teman-teman Kita membuat codingnya Kita double klik di user formnya Kita disini menggunakan user form inisialisi Sama seperti tadi Dan kalian tinggalkan coding yang tadi ya Karena coding ini masih kita gunakan Untuk pengaturan list booknya Oke, langsung saja teman-teman bagaimana cara menambahkan data dinami Kedalam list book Nah, yang pertama kita set terlebih dahulu worksheetnya Set ws sama dengan worksheet Kemudian kita kasih nama sheetnya Sini adalah sheet 1 Sesuai dengan sheet kalian yang kalian buat Oke, selanjutnya kita aktifkan worksheetnya Logik kalian yang terdiri dari 2 atau 3 worksheet Kalian bisa aktifkan worksheetnya WS.aktif.at Nah, selanjutnya teman-teman Kita set terlebih dahulu baris akhirnya Baris akhir Baris akhir sesuai dengan data Kalau maunya disini ada 18 baris ya 17 baris Maka nanti secara otomatis Dia akan menambahkan ke 17 baris Nah, maka kita set terlebih dahulu Untuk baris Baris akhirnya Baris akhirnya Oke, cara membuat baris akhir Kita buat disini Definisi baris WS adalah WS.sell WS artinya worksheet WS. WS.trustnya Barunya .con 1 Kemudian kita kasih nxl up XL up Untuk secara otomatis Mencari baris selanjutnya Kemudian kita Offset kolomnya Offset Kita kasih 0,0 saja 0,0 Kemudian kita kasih .row Nah, ini adalah .nxl up .nxl up Nah, ini adalah coding untuk menentukan baris akhir Teman-teman ya Seperti ini Nah, selanjutnya teman-teman Kita tampilkan datanya ke dalam Basebook mapami .biscope1 .rowsearch Nah, kita tampilkan Rowsearchnya Adalah A1 Sampai A1 Sampai Kita lihat Yang akan kita tampilkan A1 Sampai D Teman-teman ya Kita hapus dulu ini Setelah itu kita tambahkan disini teman-teman Baris akhirnya Dan Baris Seperti itu teman-teman ya Oke, kita coba Nah, maka ini Sudah tampil ya Teman-teman ya Ini Sudah tampil Nah Seandainya kita tambahkan datanya teman-teman ya Kita tambahkan datanya disini Amba-amanya untuk Kaos dalam Kita tambahkan segini ya Ini amba-amanya Ya Seperti itu aja lah Kita Contohnya aja lah Untuk bagi kalian yang Ingin Mengetahui bagaimana Cara input data ke dalam Worksheet Excel Melalui textbox Silahkan kalian Cek Videonya ya Ada di Channel ini Nah, ini kan manual ya Teman-teman ya Kita nambahkan ini teman-teman ya Nampaknya kita nambahkan aja Biar cepat Atakah dia tampil Oke, kita tes teman-teman ya Kita tes Oke, teman-teman Maka dia akan tampil ya Oke Nah, seperti itu teman-teman Bagaimana Cara Memampilkan data Dynamic Ke dalam List box Ya Oke, teman-teman Demikian tutorial-tutorial Dari Q.Excel Silahkan kalian Like dan Subscribe Seandainya kalian suka Dengan tutorial-tutorial Ini